Apakah sahabat semuanya ada yang mengenali hewan yang satu ini? Di beberapa kesempatan pasti pernah menjumpai sarangnya atau mungkin pernah bermain dengan hewan ini ya? Hewan yang suka berjalan mundur ini disebut juga undur-undur atau juga tembukur dalam bahasa Jawa. Dan ternyata undur-undur yang kita jumpai dalam wujud ini bukan hewan dewasa loh. Artinya masih ada perubahan wujud dari undur-undur ini ketika dewasa. Undur-undur adalah sebutan untuk kelompok serangga dari Myrmeleontiade. Undur-undur di planet bumi ini diperkirakan ada sekitar 2000 spesies. Undur-undur tersebar terutama di wilayah bersuhu hangat dan berpasir. Undur-undur hidup di dalam tanah berpasir halus yang terlindung dari cahaya matahari langsung. Keberadaan undur-undur dapat diketahui dari banyaknya lubang yang mereka buat sebagai sarang mereka. Undur-undur adalah hewan dengan pengalaman metamorfosis yang sempurna yang diawali dengan telur, larva, kepompong dan dewasa. Cikal bakal kehidupan undur-undur bermula ketika capung undur-undur jantan dan betina melakukan perkawinan. Perkawinan itu dimulai ketika sepasang capung undur-undur hingga di pohon, kemudian melakukan kopulasi dengan cara saling mendekatkan ujung abdomennya yang hal ini bisa berlangsung selama 2 jam. Selanjutnya undur-undur betina yang telah dibuahi sel telurnya akan pergi mencari tempat untuk bertelur. Fase pertama kehidupan undur-undur dimulai ketika betina meletakkan telurnya di dalam tanah, berpasir dengan cara mengetuk-netuk abdomennya ke dalam tanah dan mengeluarkan telur-telurnya. Dalam sekali bertelur undur-undur betina dapat mengeluarkan hingga 20 butir telur. Selanjutnya lalu undur-undur akan menetas menjadi larva yang bertubuh gempal, berkaki enam dan memiliki sepasang taring panjang di kepalanya. Dan ini menjadi fase kedua dari rangkaian kehidupan undur-undur. Pada fase ini undur-undur mendapat julukan unlion yang secara harfiah diartikan sebagai semut singa. Mayoritas orang mengenal undur-undur hanya dalam fase ini. Padahal ini hanya tahap kedua dari seluruh fase kehidupan undur-undur. Penyematan nama undur-undur juga berawal dari fase ini dikatakan kebiasaan larvanya yang berjalan mundur ketika menggali sarang jebakan pada tanah. Memang mayoritas spesies larva undur-undur akan membuat jebakan di tanah dengan cara bergerak seperti mata bor memakai tubuhnya. Mereka mulai menggali dengan gerakan spiral hingga akhirnya membentuk sarang jebakan yang berbentuk seperti corong. Undur-undur terkenal sebagai pemangsa yang sangat ganas karena ia memakan hampir segala jenis antropoda kecil. Ia berburu secara pasif dengan cara membuat sarang jebakan berbentuk corong lalu bersembunyi di tengahnya sambil menunggu adanya mangsa yang terperosok masuk. Ketika ada mangsa terjebak masuk ke dalam perangkapnya, namun masih bisa bergerak naik dengan sigap. Larva undur-undur akan melempari mangsanya dengan butiran pasir agar tergelincir. Undur-undur mengetahui kehadiran korbannya dengan cara merasakan getaran dari gerakan korbannya. Undur-undur juga memiliki rahang tajam yang di ujungnya terdapat lubang untuk menyuntikkan racun ke dalam tubuh mangsanya untuk kemudian mulai menghisap cairan tubuhnya. Uniknya undur-undur tidak memiliki anus sehingga ampas sisa-sisa metabolisme tubuhnya akan disimpan dan baru dikeluarkan ketika mereka sudah menjadi undur-undur dewasa. Fase selanjutnya dalam kehidupan undur-undur adalah fase kepompong atau pupa kepompong undur-undur berupa kumpulan butiran pasir di sekitarnya yang disatukan dengan sutra dari kelenjar di abdomennya. Kepompong ini biasanya terkubur hingga beberapa sentimeter di dalam tanah. Pada fase kepompong terjadi perubahan bentuk di dalamnya dan setelah sekitar satu bulan undur-undur dewasa akan keluar dan mulai menunggu sayapnya kering sebelum akhirnya mereka terbang untuk mencari pasangan. Undur-undur dewasa rata-rata berusia antara 20 hingga 25 hari, sementara sebagian dari mereka juga diketahui bisa hidup hingga usia 45 hari. Undur-undur dewasa jarang terlihat di alam liar karena mereka aktif keluar di sore hari dan bisa terlihat menggerombol di malam hari saat sedang mencari pasangan kawin. Makanan undur-undur dewasa lebih bervariasi sebagian spesies hidup dengan memakan nektar dari bunga, sementara beberapa spesies lainnya. Hidup dengan memakan antropoda kecil seperti halnya larva undur-undur. Kadang undur-undur dewasa dianggap sebagai gangguan bagi manusia, karena jika hingga pada seseorang mereka bisa memberikan gigitan yang cukup menyakitkan walaupun tidak sampai membahayakan.